Sesuai tradisi Memorial Day atau Hari Pahlawan Amerika, Presiden Obama menempatkan rangkaian bunga di atas makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Arlington, Virginia. Termasuk yang diberi penghormatan adalah 2.200 prajurit Amerika yang tewas saat bertugas di Afganistan. Sehari sebelum peringatan Hari Pahlawan, Presiden Obama melakukan kunjungan mendadak ke Afganistan. Ia menyatakan akan segera mengumumkan berapa jumlah pasukan Amerika yang tetap akan tinggal di Afganistan setelah misi tempur berakhir 2014 ini. Isu lain yang mencuat pada Hari Pahlawan Amerika tahun ini adalah isu kesejahteraan veteran perang. Pemerintahan Obama dianggap kurang becus mengelola kesejahteraan lebih dari 21 juta veteran perang negara ini. Di Amerika, pendapatan rata-rata veteran yang bekerja lebih besar dibandingkan warga Amerika lainnya. Namun data menunjukkan jumlah pengangguran di kalangan veteran hampir 2 persen lebih tinggi dibandingkan warga lainnya. Saat ini lebih dari 700 ribu veteran yang masih menganggur. Isu kesejahteraan keluarga militer telah lama ditekankan, termasuk oleh ibu negara, Michelle Obama. Terkait peran Amerika di dunia internasional, Presiden Obama dijadwalkan untuk menyampaikan strateginya di Akademi Militer Amerika di West Point minggu ini. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.